Oke ini kira-kira apa ya yang ada di bungkusan besar ini, ini tangan saya nih, tangan saya besar ya, saya bisa menggenggam bola basket nih, ini bungkusannya lebih besar lagi nih, kira-kira ikan apa yang ada di dalam plastik box ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel video saya, ya di vlog aku Arimlot kali ini, ya saya ingin menampilkan nih, unboxing ya, sekaligus proses adding new fish into my display tank, ini kan yang bakal saya masukkan nih ke dalam display tank saya ya, jadi bungkusan ini besar nih, saya gak tau plastik ukuran berapa, tapi yang pasti ini besar. Ya ikan ini saya dapatkan ya dari salah satu kolega saya ya, yang juga toko akuarim laut ya, tapi sudah pensiun nih, jadi ikan ini udah dirawat lama sekali ya, udah lebih dari 2 tahun tuh ikan ini udah dirawat ya, jadi dia ingin melepas ikan ini ke saya ya, jadi udah saya tampung aja ya, Jadi ikan ini termasuk jenis predator, tapi cantik ya, predator yang sangat cantik, oke bisa nampak tuh bayangannya, oke bayangannya seperti itu ya, ini kira-kira ikan apa nih, pasti udah tau ya. Oke, saya tidak akan menggabungkan ikan ini dengan ikan-ikan kecil, ya walaupun dia sudah makan pelet sebenarnya ya, tapi size-nya itu terlalu besar, dia pasti akan tergoda tuh, kalau misalnya dia melihat ikan-ikan kecil, dia pasti akan menyantap ya, jadi saya akan gabungkan dia dengan ikan-ikan yang size-nya Besar ya, penampakannya dari atas ya, cantik ikan ini ya, dia liris-liris warna gold gitu, kemudian lirisnya tuh warna biru metalik ya, sayangnya memang ikan ini, ikan yang apa ya, termasuk ikan predator, jadi kita gak bisa sembarangan nih menggabungkan ikan ini dengan ikan-ikan yang lain Angkat langsung ikannya, oke ini dia ikannya, inilah si trigger Arab, oke itu dia, si trigger Arab ya, ini dia penampakan si trigger Arab ini ya, ini size-nya bisa dibilang size L ya, sekitar berapa cm ini, sekitar 10 ya, 10 sampai 12 cm Jadi, cantik sekali tuh motifnya ya, dan dia aktif sekali berenang tuh dari, oke mengitari semua, apa ya, sisi aquarium Oke, ikan trigger Arab ini ya, mirip juga seperti trigger liris menurut saya ya, tapi lebih cantik sih trigger Arab ini Tuh ya, warnanya dia gold gitu, warna dasarnya gold, kemudian ada seperti liris-liris gitu Liris-liris berwarna biru metalik ya, cantik banget nih Wow, apalagi tuh sirip dorsalnya tuh Ya, jadi dia bisa digabungkan dengan ikan-ikan yang berukuran besar seperti ini Jadi, disini ada, itu ada Ingel Anularis, ada Kete Belanda, ini ada ikan itu juga tuh Eee, ikan kerapu Ya, dia juga gak malu-malu ya, selalu ini, selalu tampil dong, gak suka sembunyi Cantik sekali nih, ikan trigger Arab Ya, bisa anda dapatkan di Merin Aquatic Gallery ya Kalau misalnya ingin menambah ikan jenis predator, ataupun juga ikan-ikan hias laut yang bervariasi Yang akan menambah ya koleksi ikan yang punya size agak besar ya Saya sebenarnya sih didominasi oleh ikan-ikan yang berukuran kecil tuh di galeri saya ini ya Tapi ada juga sih koleksi ikan yang berukuran besar Jadi ini untuk aquarium yang, eee, apa ya, ukuran 90 cm lah Minimal tuh 90 cm, itu kita bisa isi dengan ikan-ikan ini Oke, ikan-ikannya, ikan-ikan yang sedikit size-nya lebih besar, tapi variasinya lebih banyak ya Variasi warnanya lebih banyak Oke, ini sebenarnya udah ada Ini ada yang namanya Black Pyramid ya Butterfly Fish, ataupun juga ikan Kete Belanda katanya ya Karena warnanya, warna badannya tuh mirip bendera Belanda mungkin ya Oke, tapi ini size-nya sedikit lebih besar Ya, dan sudah mulai kuning Nanti biasanya itu warna hitam di badannya akan berubah menjadi warna kuning Seperti Yellow Pyramid, Butterfly Fish ya Saudaranya, ataupun juga Kepi BH, kalau misalnya di bahasa nelayan nih Oke, kita langsung unboxing saja Kita akan gabungkan dia dengan ikan-ikan di sini Oke, ini saya tuang ya Kepi Belanda Oke, ini miaranya di kolam tadinya ya Jadi ini udah besar sekali nih Ini size-nya bisa dibilang L ya Size L Itu cantik ya Ini udah lama sekali, udah rawatan tahunan ini ikannya Sudah rakus sekali makan pelet Memang kalau dari segi warna menurut saya sih gak terlalu ini ya Gak terlalu atraktif Tapi ini salah satu ikan hias laut yang cukup kuat Rip shape ya Termasuk jenis Kepi yang bisa dilatih untuk makan pelet Oke, ini dia Kepi Belanda Langsung kita masukkan Ini dia si Kepi Belanda Dia akan punya teman nih Jadi Kepi Belandanya ada dua ya Ada yang lebih besar Ini yang M Ini yang L Oke, jadi ada dua ekor Kepi Belanda di Galeri saya ini ya Jadi kalau ingin mendapatkan ikan hias laut yang berukuran besar Bisa didapat nih di Marine Aquatic Gallery Oke, jadi itu dia ya vlog kita untuk hari ini ya Jadi saya unboxing dan juga adding new fish ya Into my display tank ya Jadi udah berpasangan tuh Si Kepi Belanda ini Dengan yang lebih kecil disini Jadi ada dua ekor Kepi Belanda ya Kemudian ini ada satu ekor Ikan ini Ikan trigger arak Ya, saya gak belum tau nih Belum google Bahasa Inggrisnya apa nih Trigger arak nih Ini belum stabil sekali warnanya ya Nanti kalau sudah stabil tuh Lebih cantik yang pasti ya Warna ikan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!